Halo KoFriends, pada soal kali ini dikatakan banyaknya kepala keluarga siswa yang bekerja sebagai petani adalah titik-titik orang. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Di sini ada diagram batang, pekerjaan kepala keluarga siswa kelas 5 ya KoFriends. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah sumbu mendatar yang menunjukkan jenis pekerjaannya. Lalu sumbu Y itu adalah sumbu tegaknya yang menunjukkan banyak kepala keluarganya. Sekarang untuk menyelesaikan soal ini kita tinggal lihat ya. Di sini tinggi diagram batang untuk kepala keluarga yang jenis pekerjaannya sebagai petani yaitu yang ini. Kita tinggal lihat tinggi diagram batangnya setara dengan bilangan 5 ya pada banyak kepala keluarga. Itu artinya apa KoFriends? Betul, banyaknya kepala keluarga siswa yang bekerja sebagai petani adalah 5 orang. Berarti jawabannya opsi yang C ya. Yeay, ternyata gampang ya kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya KoFriends. Terima kasih telah menonton!